Oneechan ga kita! Watashi Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Masih melanjutkan cerita like novel dari Bleach Yang mana di akhir chapter 12 Kita diperlihatkan dengan masa lalu Azashiro Ketika dirinya melakukan pemberontakan Dari cerita tersebut Kita akhirnya tahu bahwa tertangkapnya Azashiro Ternyata tidak lepas dari keterlibatan divisional di dalamnya Well, tanpa menunggu waktu lama Sebelum kita lanjutkan ceritanya Pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Di awal chapter ini kita diceritakan kembali pada situasi yang terjadi di dunia manusia Saat itu di atap sebuah rumah sakit Don Kanonji baru saja berhasil menemukan sosok Roka Paramia yang sedari tadi dia cari Dalam pertemuan ini Pada awalnya Roka yang terkejut Sempat berencana untuk melarikan diri dengan cara menghilang Tapi Don Kanonji yang sebelumnya melihat kesedihan di wajah Roka Tampaknya tidak ingin membiarkan Roka pergi begitu saja Dengan cepat dia pun langsung meraih tangan Roka Dan meyakinkannya bahwa dia bisa menghilangkan kesedihan yang saat itu dirasakan oleh Roka Di sini sepertinya Don Kanonji beranggapan bahwa Roka merupakan roh tersesat Yang tengah kebingungan akan siapa jati dirinya Oleh karena itu Don Kanonji pun akhirnya memutuskan untuk membantu Roka dengan cara mengajaknya jalan-jalan Tujuannya adalah agar Roka perlahan-lahan bisa mengingat siapa dirinya yang sebenarnya Itulah kira-kira yang ada di pikiran Don Kanonji saat itu Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Roka adalah seorang arankar yang tengah bersedih karena kehilangan tuan dan tujuannya Di sisi lain melihat ajakan Don Kanonji yang begitu ngotot Roka saat itu hanya bisa menuruti tanpa sempat memberitahu identitas aslinya Dan singkat cerita setelah diajak berjalan-jalan Kini Roka telah tampil dengan dandanan yang baru Dia rupanya telah dibelikan pakaian mahal yang membuatnya terlihat lebih anggun Dan karena perlakuan baik dari Don Kanonji ini Roka pun perlahan mulai tersentuh Ini merupakan pertama kali bagi Roka mendapat perlakuan seperti seorang putri Sangat berbeda jauh dari perlakuan Zayel yang hanya menganggapnya sebagai sebuah alat Sementara itu di tempat lain Masih di dunia manusia Ishida yang tengah berjalan-jalan di kota Rupanya saat itu telah menyadari kemunculan Roka di sekitar sana Merasa penasaran dengan sosok tersebut Dia pun lalu pergi menuju tempat di mana Roka berada Kemudian setelah berlari melewati beberapa atap bangunan Akhirnya Ishida sampai di sebuah atap dekat persimpangan lampu merah Di sana dia melihat ada sebuah mobil yang berhenti di persimpangan Di mana di dalamnya terdapat Don Kanonji serta perempuan arankar yang dia cari Melihat hal itu Ishida pun terkejut Namun belum sempat dia bertanya-tanya Ishida kembali dikejutkan dengan telah terbukanya gerbang garganta di atas sebuah lampu lalu lintas Dari gerbang tersebut kemudian muncul sesosok anak kecil yang kita kenal dengan Picaro Dengan tersenyum ceria Para Picaro ini lalu menyapa Roka yang kala itu tengah bersama Don Kanonji Di saat bersamaan dengan bertemunya Ishida, Picaro, Roka serta Don Kanonji di dunia manusia Para pasukan divisi 11 yang dipimpin oleh Zaraki saat itu tengah berlari di dalam dangai Tujuan mereka adalah menuju dunia manusia Namun di tengah jalan, tiba-tiba saja pasukan yang berjumlah 200 orang ini secara tak terduga dihadang oleh seseorang Orang itu tiada lain adalah Azashiro Dia muncul seperti angin dan mengganggu para pasukan di sana Melihat Azashiro yang mereka tahu merupakan seorang pemberontak Lantas membuat para pasukan divisi 11 melontarkan berbagai umpatan keras Tapi dalam seketika, teriakan para Shinigami ini kemudian terhenti Bulu kuduk mereka berdiri saat merasakan Reatsu Zaraki yang tengah meluap begitu dasyat Dari luapan ini, mereka tahu bahwa kapten mereka begitu bersemangat akan kehadiran Azashiro Akan tetapi, saat pertempuran di antara dua Kenpachi ini hendak dimulai Tiba-tiba saja telah datang beberapa Picaro ke sana Entah apa tujuan mereka, tapi sepertinya anak-anak kecil ini hanya ingin bermain saja Di sisi lain, para pasukan Shinigami yang melihat hal tersebut Lantas menyuruh para Picaro ini untuk kembali ke Haikomundo Mereka tampaknya tidak tertarik untuk menghabisi musuh yang masih berwujud anak kecil Namun, pada saat itu, tiba-tiba saja beberapa Picaro tergeletak Mereka tumbang karena sebuah pisau yang telah mencuat dari dalam tubuh mereka Dilihat dari penyebabnya, sudah jelas bahwa ini adalah ulah dari Azashiro Terlebih, Azashiro saat itu juga berdali bahwa tidak sepantasnya seorang Shinigami membiarkan Hollow melarikan diri begitu saja Sementara itu, Zaraki yang melihat Azashiro telah memulai serangan tentunya tidak ingin tinggal diam Dengan sigap, dia pun langsung melancarkan sebuah tebasan kuat ke arah Azashiro hingga menciptakan sebuah ledakan besar Namun sayangnya, tebasan itu ternyata tidak mengenai Azashiro sama sekali Karena pada saat serangan dilancarkan, Azashiro rupanya telah menyatu dengan udara Dan kini seolah ingin memberikan serangan balik, Azashiro pun segera menduplikat mulut dan tangannya di langit-langit dangai Yang mana dari puluhan tangan itu, muncul ratusan Kido yang meledak secara bersamaan ke arah Zaraki dan para pasukan Akibat dari ledakan dasyat tersebut, semua pasukan divisi 11 pun terlempar ke dunia manusia Kita berpindah lagi ke tempat di mana Ishida berada Saat itu masih di persimpangan lampu lalu lintas Ishida yang sempat terkejut dengan kemunculan Picaro di sana Kini kembali dibuat terkejut saat mendengar ledakan besar telah terjadi di dekat sana Karena hal ini, Ishida pun sontak kebingungan Apakah dia harus pergi ke arah ledakan ataukah tetap berada di sana untuk mengawasi Picaro dan Roka Dalam kebingungannya itu, Ishida akhirnya memutuskan untuk pergi menuju ke arah ledakan Namun belum sempat bergegas, tiba-tiba saja dia kembali dikejutkan dengan terbukanya gerbang garganta di dekat para Picaro Dan yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya sosok yang keluar dari gerbang tersebut sangat mirip dengan Zayal Aporograns Sosok espada yang dulu pernah dilawan Ishida Saat ini, di pusat penelitian dan pengembangan Shinigami Melalui sebuah monitor, para peneliti baru saja dibuat panik dengan munculnya beberapa titik Reatsu di kota Karakura Mereka tahu kalau Reatsu ini adalah milik Picaro dan seorang penyusup yang pernah membuat keributan di Litbang Mereka khawatir jika sampai penyusup ini terlibat pertarungan dengan Zaraki dan Azashiro yang tengah menuju ke kota itu Bisa-bisa kota Karakura akan menjadi medan pertempuran yang dasyat Dan jika sampai itu terjadi, dengan terpaksa mereka perlu memindahkan kota Karakura ke Soul Society untuk menghindari dampak yang buruk Dalam keadaan genting ini, mereka pun segera melaporkan situasinya kepada sang komandan Yamamoto Kembali lagi pada situasi yang terjadi di persimpangan lalu lintas, tempat Ishida, Roka, dan Donkanonji berada Saat itu dari arah langit, seorang pria mirip Zayal yang sudah kita kenal bernama Chien baru saja keluar dari gerbang Garganta Kehadirannya ini pun sontak membuat Roka sangat terkejut Awalnya Roka mengira kalau pria di hadapannya ini adalah Zayal yang asli Namun Chien yang baru saja sampai di tempat itu, tiba-tiba saja langsung mengatakan dengan tegas bahwa dirinya adalah Chien Grants Tujuannya ke sana adalah untuk membunuh Roka Setelah berkata seperti itu, seketika dia pun langsung bersiap menembakkan Serok ke arah Roka yang kala itu tengah bersama Donkanonji Tapi di sisi lain, Ishida yang melihat Donkanonji tengah dalam bahaya tampaknya tidak ingin diam begitu saja Dan dengan cepat, Ishida langsung menembakkan sebuah serangan anak panah yang berhasil membatalkan Serok milik Chien Walau serangannya ini berhasil, tapi Ishida masih tetap merasa khawatir Dia tahu bahwa dari Reatsu-nya, sosok Chien di hadapannya ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Zayal Dalam kecemasannya itu, tiba-tiba saja Ishida kembali dibuat terkejut Kali ini pagar atap bangunan yang dia pijak tiba-tiba bergerak dan mencoba melilit kakinya Tapi untung saja, dengan kelincahannya Ishida mampu menghindari lilitan tersebut Sementara itu, orang yang bertanggung jawab atas serangan tadi pada Ishida, kini mulai menampakkan diri Dia tiada lain adalah Soya Azashiro Diketahui bahwa beberapa saat lalu, setelah melawan Zeraki, Azashiro langsung bergerak ke tempat ini untuk bertemu dengan Roka Dan karena menyadari kalau di tempat ini terdapat musuh seperti Arankar dan Quincy Azashiro pun mau tidak mau harus melawan mereka semua Sedikit menginformasikan kenapa Azashiro menganggap Quincy sebagai musuh Jadi menurutnya, Quincy adalah sosok pemusnah hollow yang berpotensi merusak keseimbangan dunia Ditambah lagi, Quincy yang ada di hadapannya yaitu Ishida merupakan sosok yang dia sebut sebagai pencuri gelar Kamaitachi Kamaitachi sendiri merupakan gelar yang dimiliki oleh Jirobo Ikanza Seorang penjaga gerbang di Seirete yang dulu pernah dikalahkan oleh Ishida Sebenarnya, gelar tersebut tidak terlalu terkenal bahkan tidak diketahui oleh Ishida Tapi Azashiro yang begitu mengagungkan Shinigami Rupanya merasa kesal karena gelar itu harus dimiliki oleh seorang Quincy Dan kini demi mendapatkan kembali gelar itu, Azashiro pun berniat akan mengalahkan Ishida Saat itu, dengan kemampuan Zenpakutonya, dengan mudah Azashiro mampu melumpuhkan Ishida dengan cara menghancurkan otot dan uratnya dari dalam Dan tak hanya itu saja, setelah berhasil melumpuhkan Ishida Azashiro juga mengambil Quincy Cross dari tangan Ishida dan kemudian menyimpannya Dari sini terhitung, sudah ada dua benda yang dikumpulkan oleh Azashiro Yang pertama adalah Zenpakuto milik Yumichika Dan yang kedua yaitu Quincy Cross milik Ishida Entah apa alasannya, tapi sepertinya ini sangat berhubungan erat dengan kemampuan khusus dari benda-benda tersebut Yang mana keduanya sama-sama mampu menyerap Raishi di sekitar Selain itu, dari serangannya tadi terhadap Ishida Kita bisa menyimpulkan bahwa nampaknya saat ini Azashiro telah mulai dapat menyatu dengan lingkungan di dunia manusia Kemudian, tak berapa lama setelah Ishida ditumbangkan Kini dari arah lain, akhirnya telah datang Zaraki bersama para pasukan divisi 11 ke sana Dari kondisi tubuhnya, terlihat mereka semua begitu babak belur akibat serangan Azashiro yang mereka terima sebelumnya Dan kini setelah berhasil menyusul Azashiro ke tempat ini Tampaknya mereka semua hendak bersiap melanjutkan pertarungan Terutama Zaraki yang saat itu terlihat bersemangat dengan pancaran Reatsu yang begitu meluap-luap Sementara itu, Azashiro yang melihat pancaran Reatsu dasyat dari Zaraki Sontak bersikap waspada Dalam situasi tersebut, dia pun lalu mendapat peringatan dari Urozakuro untuk berhati-hati ketika bertarung melawan Zaraki Saat itu, Urozakuro menyarankan agar Azashiro mengajak Zaraki untuk bertarung di area Seiretei Karena disanalah kekuatan bankainya berada pada tingkat yang sempurna Tapi di sisi lain, Azashiro rupanya tidak ingin terlalu sering bertarung di Seiretei Menurutnya itu sama saja memberikan kesempatan bagi para peneliti Litbang untuk mengukur batas kemampuannya Mendengar hal itu, Urozakuro pun lalu menyarankan untuk membantai para peneliti di sana terlebih dahulu sebelum melakukan pertempuran Karena dengan begitu, batas kemampuannya pasti tidak akan diketahui Namun sekali lagi, Azashiro menolak saran dari Urozakuro Dia berkata bahwa dirinya tidak ingin membunuh Shinigami jika memang tidak harus Termasuk para peneliti Litbang sekalipun Kemudian dengan tetap pada keputusannya yang tidak ingin bertarung di Seiretei Azashiro pun saat itu mulai bersiap melakukan pertempuran Pertama-tama sebelum menghadapi Zaraki Azashiro rupanya berniat ingin membunuh Chien terlebih dahulu Dia berencana ingin membunuhnya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Kuryashiki Yaitu dengan cara masuk ke dalam tubuh Chien dan menghancurkannya dari dalam Namun saat tekniknya hendak dilakukan, entah mengapa kemampuannya tersebut tidak bisa berpengaruh pada Chien Di sisi lain, Chien yang menyadari niat Azashiro kemudian langsung memberikan penjelasan Dia berkata bahwa dulu, 250 tahun yang lalu Zayel pernah melihat kemampuan Azashiro ketika melawan Kuryashiki Dan sejak saat itu, untuk berjaga-jaga Zayel pun menciptakan sesuatu yang bisa menangkal kemampuan Azashiro Dan penangkal yang diciptakan Zayel tersebut saat ini berada di dalam tubuhnya Maka dari itu, mau bagaimanapun caranya Azashiro tidak akan bisa membunuhnya menggunakan kemampuan bankainya itu Ditambah lagi, kini tubuh Chien juga telah bertambah lebih kuat dari sebelumnya Terhitung sampai saat ini, Chien telah mengumpulkan sebanyak 60% dari kekuatan penuh milik Zayel Sementara itu, Don Kanonji yang sedari tadi berada di dalam mobil bersama Roka Kini mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya saat itu tengah mengincar Roka Merasa bahwa keadaan telah mulai semakin berbahaya Dengan cekatan, dia pun segera menjalankan mobilnya dan pergi dari sana sambil membawa Roka Di sisi lain, Chien yang tidak ingin tinggal diam melihat Roka di bawah lari Secara refleks langsung melancarkan sebuah tembakan ke arah mobil Don Kanonji Namun tembakan itu tiba-tiba saja berbelok karena terhadang oleh sebuah kekuatan Yang mana diketahui kekuatan itu merupakan perisai perlindungan yang sengaja diciptakan oleh Roka Dan saat ini, melihat Roka yang telah berani menentangnya Chien pun mulai merasa kesal dan segera memerintahkan Picaro untuk mengejar mobil Don Kanonji Kemudian seakan ingin melampiaskan kekesalannya Chien lalu memutuskan untuk menantang Zaraki dan Azashiro bertarung Dia tampaknya begitu percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya saat itu Sampai-sampai pada awal pertarungan, Chien secara mengejutkan langsung melepaskan Resurrection-nya di hadapan Zaraki dan Azashiro Dilihat dari bentuknya, mode Resurrection-nya ini tidak berbeda jauh dengan milik Zayal Dan dengan kemampuannya ini, Chien hendak mencoba melawan dua orang Kenpachi sekaligus Well, teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui kelanjutan dari cerita ini Kira-kira pertarungan seperti apakah yang akan terjadi di antara ketiga orang kuat tersebut Pantangin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lover